Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Intro Batalkan saja pernikahan ini Dia tidak akan datang Lagi pula siapa yang mau menikah dengan wanita yang sudah ternoda Pristi berkata dengan lantang di tengah-tengah tamu yang hadir Membuat puluhan pasang mata menatap ke arahnya Pristi jangan lancang kamu Protes Aji dengan mata membulat menatap Pristi Napasnya turun naik tak beraturan Dadanya bergelombang menahan amarah Pristi putri keduanya itu memang tak pernah berhenti membuat masalah Sekalipun di hari pernikahan kakaknya Memangnya kenapa pak? Apa papa ingin menutupi aib anak kesayangan papa itu? Aku rasa percuma Semua orang juga nanti bakalan tahu Kalau anak kesayangan papa itu sudah tidak perawan Pristi semakin tersungut Kurang ajar kamu Pekik Aji Ibrahim Murka Dia tak rela putri kesayangannya dihina oleh siapapun Nafas lelaki setengah abad itu kian tak beraturan Dan sebuah tamparan keras melayang tepat di wajah Pristi Menyisakan sebuah warna merah di wajah putih itu Aji menatap tajam penuh amarah kepada putri keduanya itu Tutup mulutmu Jangan asal bicara Dia itu kakakmu Kata Aji dengan suara bergetar Terus saja bela anak kesayangan papa itu Ucap Pristi lantang Tak sedikit pun gadis itu merasa gentar oleh amarah papanya Pergi Usir Aji dengan mata membulat menatap putri keduanya Membuat gadis itu tampak geram Dia sungguh kesal dengan sikap papanya yang selalu cenderung pilih kasih Gadis berpakaian ketat itu kemudian pergi meninggalkan pesta dengan langkah dihentakan ke lantai Beberapa tamu saling berbisik serta menatap aneh ke arah tiara Pantes pengantin lelakinya tidak datang Pengantin wanitanya udah tidak perawan rupanya Ujar salah seorang tamu yang menatap sinis ke arah tiara Yang sedang duduk tertunduk di depan meja akat Tangannya sesekali meremas ujung kebaya yang dia pakai Kebaya putinan indah khas adat Jawa Iya dengar-dengar sih memang dia sudah tidak perawan Katanya sih diperkosa Terdengar sayup-sayup bisik ibu-ibu yang lain Yang hadir di pesta itu Walaupun lirih tetapi masih terdengar oleh tiara Membuat gadis itu semakin kuat meremas ujung kebayanya Rasanya harga dirinya seperti dikuliti saat ini Halah bu pasti dia itu bohong kalau diperkosa Jangan-jangan memang dia itu ngasih jatah mantannya dulu sebelum nikah Makanya sekarang udah tidak suci lagi Anak sekarang kan seperti itu bu Sahut Naura gadis 25 tahun yang berstatus sebagai sepupu tiara itu berkata dengan sinis Hubungannya dengan tiara memang tak baik selama ini Naura jangan asal bicara tanpa bukti Nanti jatuhnya jadi fitnah Tepi seorang ibu bertubuh gemuk tetangga tiara menegur Naura Hal begituan mana bisa dibuktikan bu Namanya juga jatah-jatah mantan Pasti ngasihnya juga secara rahasia dong Masa ia mau didokumentasikan Bantah Naura Sungguh ingin rasanya tiara berteriak dengan lantang dan meremas mulut sepupunya itu Namun sebisa mungkin dirinya menahan diri Tidak ingin suasana pesta pernikahannya bertambah rumit Papa akan hubungi Benny lagi Aji berkata sambil mengayunkan langkahnya meninggalkan putrinya Amara dan gelisah bercampur aduk menjadi satu menyiksa batin tiara Benny adalah pria yang sudah tiara kenal selama kurang lebih enam bulan Dan sang papalah yang memperkenalkan mereka Karena menganggap Benny adalah pria yang tepat untuk menjadi jodoh tiara Benny berparas tampan Berhidung mancung Alisnya tebal dan berahang tegas Dia juga memiliki sepasang mata elang Yang sanggup membuat para gadis bertekuk lutut Hanya dengan melihat tatapan matanya Papa ingin menjodohkan kamu dengan Benny Papa lihat dia adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab Kata Aji setelah satu bulan tiara dan Benny berkenalan Aku masih perlu waktu pak Jawab tiara yang saat itu sedang asik terduduk di depan laptop miliknya Tapi sampai kapan? Kapan kamu akan merubah pola pikirmu tentang laki-laki? Bahwa tak semua laki-laki di dunia ini jahat seperti apa yang kamu pikirkan? Ucap Aji Seraya berusaha merubah pandangan putrinya terhadap laki-laki Selama ini tiara memang sangat menutup diri pada laki-laki Bahkan dia hanya berteman akrab dengan perempuan saja Semua teman dekatnya adalah perempuan Hal tersebut membuat dirinya sering diterpah gosip miring Karena dianggap penyuka sesama jenis oleh sebagian temannya yang tak suka dengannya Awalnya tiara menolak perjodohan ini Karena dia masih mengalami trauma terhadap sesuatu peristiwa yang banyak merubah hidupnya dulu Namun karena dia tak tega dengan papanya Akhirnya tiara menerima lamaran Benny Tentunya setelah melihat kesungguhan pria itu Apa kamu bertengkar dengan Benny nak? Atau keluarganya berkata sesuatu padamu? Tanya Sinta Ibunda tiara dengan wajah cemas Tidak bu, kami baik-baik saja Memang kami sempat ada masalah sedikit Tetapi semua sudah kami selesaikan dengan baik Jawab tiara datar Tetapi dari mimik wajahnya terlihat jelas dia sedang cemas Tapi kenapa dia begitu susah dihubungi? Sebenarnya ada masalah apa? Sinta melanjutkan pertanyaannya Ada rasa cemas yang terpancar dari kedua sorot mata wanita 45 tahun itu Tiara mengerti kenapa ibunya sangat cemas Dia pasti takut kalau pernikahan ini gagal Dan keluarga besar pasti akan menanggung malu Apabila anak pertama mereka gagal menikah Apalagi dengan alasan adalah karena tiara tak suci lagi Mungkin ada suatu masalah di jalan bu Kita tunggu saja Aku yakin mas Benny adalah seorang pria yang baik Yang tidak akan mengingkari janjinya Tiara berusaha menenangkan hati ibunya Walaupun hatinya sendiri sedang dilanda gelisah saat ini Ibu Sinta akad nikahnya jadi apa tidak? Kami juga ada acara lain setelah ini Kata sepasang suami istri yang adalah sahabat Sinta Insya Allah jadi Sabar ya Lagi dihubungi sama suamiku Sinta berusaha menjawab dengan senyuman pertanyaan sahabatnya itu Beberapa saat telah berlalu Beberapa tamu bahkan sudah pulang Karena tidak sabar menunggu kelanjutan acara pernikahan mereka Sudah hampir satu jam mereka menunggu Benny Tetapi pria yang sudah berjanji akan menikahi tiara itu Tak juga muncul Aji juga terus berusaha menghubungi Benny Tetapi hasilnya nol Ponsel Benny bahkan tidak aktif Membuat hati Aji semakin cemas Ada apa ini sebenarnya? Batinnya dalam kegelisahan Batalkan saja pernikahan ini Dia tidak akan datang Lagipula siapa yang mau menikah dengan wanita yang sudah ternoda Kata-kata itu kembali terngiang di telinga tiara Membuat hati gadis itu kian dilanda gelisah Mungkinkah mas Benny benar-benar membatalkan pernikahan ini? Tapi ini semua bukan salahku Aku ternoda karena ulah laki-laki yang tidak bertanggung jawab Dan tidak berakhlak yang telah merenggut dengan paksa kesucianku Monolog tiara dalam hati Beberapa tahun yang lalu tiara yang masih berseragam putih abu-abu baru saja pulang sekolah Saat itu dia dan keluarganya masih tinggal di kampung Jarak antara sekolah dan rumahnya lumayan jauh Dan tidak bisa ditempu dengan kendaraan umum Tiara harus berjalan kaki melewati sebuah hutan kecil Barulah bisa sampai ke rumah sekolah Kamu berani pergi sendirian, Rah? Tanya Dina sahabat tiara Rumah Dina berada di seberang hutan Biasanya tiara akan menunggu di rumah Dina sampai papanya pulang dari tugasnya Dahulu Aji adalah seorang guru SMA yang tinggal di sebuah perkampungan yang lumayan terpencil Insya Allah aku berani Papaku hari ini pulang malam Karena ada acara perpisahan dengan kepala sekolahnya yang lama Jawab tiara Walau jujur hatinya bimbang Atau kamu tunggu saja abangku Nanti kalau dia pulang aku suruh dia antar kamu pulang Dina memberi solusi Kakak laki-lakinya bersekolah di kabupaten lain Dan biasanya akan pulang jika sore hari Tidak usahlah Lagipula hari juga masih siang kok Jawab tiara sungkan Dia tak enak dengan saran yang sahabatnya berikan Kesannya jadi dia merepotkan abangnya Dina Awas nanti kamu dijegat jin hutan Lora Hiiii Dina menggoda tiara sambil bergidik ngeri Mengingat kata orang-orang kampung soal hutan angker itu Katanya berbagai macam makhluk halus tinggal di pohon-pohon jati tua Pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun Yang ditanam di sepanjang jalan setapak di hutan itu Tidak masalah kalau jinnya ganteng Hahaha Balas tiara dengan ceria Mereka pun berpisah di ujung hutan perbatasan Dina berjalan menuju rumahnya Sementara tiara berjalan menuju ke dalam hutan Hari masih siang Sekitar jam 2 siang Tetapi suasana hutan jati sungguh sangat sepi dan lengang Sempat ada rasa takut di hati tiara Mengingat cerita beberapa warga sekitar tentang keangkeran hutan jati tersebut Konon hutan ini pernah menjadi tempat pembantaian G30 SPKI zaman dahulu Jadi penduduk percaya bahwa arwah-arwah korban pembantaian masih bergentayangan Sempat terfikir bagaimana kalau dia ketemu hantu tanpa kepala Atau wanita yang menangis di bawah pohon Sungguh membuat bulu kuduk bergidik ngeri Tiara terus berusaha menepiskan segala rasa takutnya Dan tetap mengayunkan langkahnya menyusuri jalan setapak yang di kanan kirinya banyak pohon jati Deretan doa pun tak lupa dia bajakan untuk memperkuat hatinya Akan tetapi tiba-tiba di sebuah tempat yang agak gelap dengan rimbun dan semak Tanpa diduga sebuah tangan kekar menariknya ke dalam semak Dengan cepat Tiara menyadari bahwa seorang laki-laki yang menarik tubuhnya Kamu siapa? Lepaskan aku kata Tiara berusaha memberontak Tak ada kata yang keluar dari mulut laki-laki itu Hanya dekapan yang semakin erat membuat Tiara yang ketakutan berusaha memberontak Tapi sayangnya tenaganya tak cukup kuat untuk melawan laki-laki tersebut Hingga sebuah kejadian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya terjadi padanya Kesucian gadis polos itu direnggut dengan paksa oleh laki-laki yang tidak dia kenali Dan sialnya laki-laki tersebut menutupi wajahnya dengan masker Tiara sama sekali tidak bisa mengenali wajah si pelaku Jahanam tersebut Beberapa bulan setelah kejadian tersebut polisi berhasil menangkap orang yang memperkosa Tiara Si pelaku ternyata adalah seorang laki-laki kesepian yang istrinya pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama Dia terkenal sering mabuk-mabukan dan melakukan tindakan asusila di tempat-tempat sepi Banyak keluarga yang telah melaporkannya ke pihak berwajib Namun karena dia memilih hidup di hutan polisi jadi sulit untuk menemukannya Setelah kejadian itu orang tua Tiara sangat terpukul Terlebih saat melihat anak sulung mereka jadi trauma dan enggan bertemu atau berinteraksi dengan laki-laki kecuali papanya sendiri Alhasil Aji memutuskan untuk mutasi pekerjaan dan membawa anak dan istrinya ke kota untuk memulai hidup baru Kembali ke masa kini Kami tidak bisa menunggu lagi Masih banyak pasangan lain yang menunggu kehadiran kami Akhirnya pak penghulu pun angkat bicara Dia mengutarakan keluhannya kepada Aji Tunggu lima menit lagi pak Saya yakin calon menantu saya akan segera datang Jawab Aji meyakinkan walaupun hatinya juga ragu Tiara yang dari tadi hanya duduk diam refleks mengambil ponsel lalu menghubungi nomor Beni Namun panggilan itu hanyalah terjawab oleh suara operator Membuat hatinya semakin gelisah tak menentu Mungkinkah mas Beni membatalkan pernikahan ini? Mungkinkah kemarin dia berjanji akan menikahiku dan menerimaku apapun keadaanku? Tetapi kenapa sampai saat ini dia belum datang? Batinnya semakin berkecamuk Hati Tiara semakin dilanda rasa gelisah saat waktu lima menit yang diminta Aji sudah hampir habis Sinta bahkan sudah terdiam dan duduk lemas di pojok ruangan Para tamu juga sudah banyak yang pergi meninggalkan tempat acara Hanya tinggal keluarga saja yang masih bersedia menunggu Pak Aji mohon maaf saya harus pergi Saya sudah menunggu hampir dua jam lebih Kasian pasangan lain yang menunggu saya Kata Pak Penghulu Seraya berpamitan dengan sopan Yang kemudian dijawab anggukan lemah oleh Aji Ya Allah tega kamu mas Tega kamu mempermalukan aku dan keluarga ku seperti ini Sudah lupakah kamu akan janjimu pada kedua orang tuaku? Rintih Tiara dalam hati Hampir saja air mata gadis itu luruh Hatinya sungguh sakit dan pilu Bahkan nafasnya juga terasa sesak Batalkan saja pernikahan ini Dia tidak akan datang Lagipula siapa yang mau menikah dengan wanita yang sudah ternoda? Kata-kata pristi yang kembali terngiang di telinga Tiara Ternyata benar Benny bukanlah pria yang tulus mencintainya Seperti yang dia sangkakan selama ini Dia ternyata hanya pria pemburu kesucian semata Tanpa mau melihat kebenaran yang ada Assalamualaikum Tiba-tiba suara bariton terdengar dari arah pintu masuk Atensi Tiara segera beralih ke suara bariton itu Betapa bahagianya hatinya saat melihat sesosok pria gagah nan tampan yang berdiri di depan pintu itu Mas Benny Bekik Tiara Tak terlukiskan betapa bahagianya hati gadis itu Ternyata Benny adalah pria yang berhati luas dan tak picik seperti sangkaannya barusan Maaf saya dan rombongan keluarga terlambat Tadi ban mobil saya tiba-tiba kempes Ingin mengabari tapi sedang berada di daerah susah sinyal Kata pria tampan itu dengan penuh sopan santun Kemudian dia duduk bersila di samping Tiara Tepat di depan penghulu yang hampir pergi meninggalkan acara Om senang kamu datang nak Tadi kami hampir saja membatalkan pernikahan ini Kata Aji yang dijawab senyuman tipis oleh Benny Alhamdulillah kamu cepat datang Tante juga sudah sangat cemas Apa kata teman-teman tante dan juga orang-orang lainnya Kalau pernikahan ini batal Pasti kami semua akan menanggung malu Kata Sinta yang dijawab senyum tipis oleh Benny Baiklah acaranya mari kita mulai Karena waktunya juga sudah pepet Pak penghulu berkata dengan yakin Yang mana langsung diiyakan oleh pihak keluarga Tiara yang masih tersisa Dan acara akad nikah pun dimulai Saya terima nikahnya Tiara Andini binti Aji Ibrahim Dengan maskawin 10 gram kalung emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai Ucapan lantang Benny itu sungguh menggetarkan hati Tiara Dia seperti terbawa ke sebuah taman yang indah yang dikelilingi oleh kupu warna-warni Hanya ada perasaan kebahagiaan di dalamnya Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu yang dijawab sah oleh para saksi Benny kemudian mengecuk-pucuk kepala istrinya itu Dan Tiara langsung meraih punggung tangannya Lalu menciumnya dengan tahjim untuk pertama kalinya Keduanya pun tersenyum hangat seraya bertatapan dengan intens Alhamdulillah sah Ucap Aji sembari tersenyum bahagia Akhirnya putri sulungnya menikah juga Akhirnya putrinya tidak takut lagi terhadap laki-laki Sejak kejadian di hutan lalu Hati dan pikiran Aji selalu terbayang-bayang oleh rasa bersalah Dan menganggap bahwa dirinya telah gagal menjadi seorang ayah Dia tak bisa membayangkan betapa trauma dan terpukulnya perasaan putri sulungnya Apalagi setelah kejadian itu Tiara tak bisa bergaul sebagaimana gadis sebayanya Namun setelah akad nikah tersebut Sungguh hatinya menjadi lega Bagaikan menyingkirkan setumpuk gunung di atas kepalanya Dia sangat bersyukur bahwa ternyata masih ada laki-laki baik dan tulus Yang mau menerima putrinya apa adanya Dan harapannya ke depannya kehidupan rumah tangga mereka Akan selalu dilimpahkan dengan berkah Dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menilai orang dari luka masa lalunya Apalagi kalau luka tersebut terjadi karena sebuah musibah Karena bagaimanapun posisi Tiara adalah korban Dan dia tak pernah menginginkan hal buruk itu terjadi padanya Seharusnya sebagai sana keluarganya Pristi dan Naura harus mendukung agar Tiara bisa sembuh dari traumanya Bukan justru memperparah keadaan dengan menyebarkan fitnah tentang aib tersebut Tapi untungnya Tiara bertemu dengan pria yang tepat Yang bisa dengan tulus mencintainya dan menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!